Intro Halo semuanya ketemu lagi sama gue Jibs ajaib di Subnautica Season 3 Semoga kamu menyenangkan, hari kamu menyenangkan Terima kasih banget buat support dari kalian guys Hari ini kita gak pake facecam karena gue lagi Lagi pengen aja gak pake facecam gitu Dan ya kita bakal lanjutin lagi guys Pertualan kita Kemarin kita udah ngebuat amazing Our new base Dan base nya ini belum selesai, masih banyak banget Udah banyak banget saran kalian yang kalian kasih ke gue Thank you banget guys buat kalian yang udah kasih saran Thank you banget buat kalian yang udah suka series ini Thank you banget buat kalian yang udah subscribe Dan ya hari ini kita bakal lanjutin lagi Pembangunan base kita, kenapa? Karena kita belum ada tempat farming yang buat di luar Kita belum ada tempat scanner room Kita belum ada tempat-tempat kendaraan kita Seamot, Pronsuit, Cyclops kita belum ada Cuman Kalau saran kalian yang terlalu masif banget Jadi maksudnya masif banget tuh kayak ada sarannya kayak gini Bang coba bikin platform roket banyak-banyak Itu aku gak bakal lakuin guys Kenapa? Karena semakin banyak struktur Semakin banyak sesuatu di daerah kita Semakin nge-like video ini gitu Nge-like nanti guys Jadi aku sengaja meminimalisir itu supaya lagnya tuh gak terlalu gitu guys Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share ke temen-temen kalian Dan sekarang kita bakal lanjutin petualan kita lagi disini Let's go to the go-go-go ya Jadi kemarin tuh kan ada tiga guys Kemarin kan kayak gini kayak sebelah sini Terus aku berpikir gimana caranya kita bisa ke tengah ini Mengakses tengah ini Dan mau gak mau Kayaknya kita bakal hancurin ini Hancurin tengah-tengahnya ini Dan disini kemungkinan besar kita bakal kasih window gitu Biar kita bisa ngeliat Biar kita bisa ngeliat farm kita juga gitu ya Jadi yang tengah ini bakal ada window-nya Kayak gini Nah Dan kayak gini Nah jadi di tengah-tengah ini banyak banget yang minta aquarium Di tengah-tengah masalahnya gue bukan gak mau taruh aquarium Tapi gak bisa guys Gitu Jadi kita bakal bikin aquarium Cuman aquariumnya masih dalam satu Jadi masih kegabung Tapi Tapi Gimana ngomongnya Tapi dia bakal menjadi rantang yang berbeda gitu Jadi dia gak satu rantang gitu Jadi disini kita bakal bikin Eksterior Eksterior Mana dia ya Eksterior grow bed Yang isinya nanti bakal jadi farming kita So kita bakal taruh-taruh dulu Mungkin Kayak gini kali ya guys Nah kayak gini Gak usah besar-besar sih sebenarnya Kalau eksterior grow bed ini Sumpah gak usah besar-besar guys Kayaknya Berapa ya Empat kayaknya udah cukup sih Eksterior grow bed Karena Kita gak perlu nanam banyak-banyak Kita yang perlu kita tanam itu mungkin Mushroom Mushroom yang ada di kedalaman Habis itu Gail Shack Kalau kalian tau yang Ya yang ada bugnya itu Habis Gail Shack mungkin Creepvine Biar kita gak harus ke Creepvine Karena kan sering dipake Creepvine Dan Nah itu aja sih Gak terlalu banyak yang perlu Perudah Ini udah jadi farming kita Lumayan Nanti kalau udah tumbuh Kayaknya bakal jadi keren banget Nanti kita bakal cari guys Seed-seednya Ini juga yang di dalam sini Juga belum kita isi apa-apa Nanti kita bakal cari Jadi ya sambil gue cari tau Gimana caranya Sunbeam Ada Aku Aku udah cari-cari tau Katanya bisa Cuman aku belum Belum cari tau lagi gitu Yang pasti bisa katanya guys Jadi nanti Sunbeam bakalan dateng lagi Walaupun kita gak ngulang gitu Dan sekarang guys Kita bakalan bikin Scanner room mungkin ya Kita Dari kemarin Belum bikin scanner room gitu guys Kira-kira scanner room Kita taruh dimana kali ya Kayaknya di sebelah sini Bagus sih Nih kayak gini Kita konekin kesana gitu loh Kayak gini Bagus gak ya Coba ya Kita liat dulu guys Jadi nanti dia bakal nyari Yang daerah sana Kayaknya daerah sana juga perlu Scanner room sih Biar banyak gitu loh Biar simetris juga Gue demenin bikin-bikin Simetris-simetris gitu Gitu Gatau kenapa Emang gue demen bikin-bikin Simetris-simetris gitu guys Kayaknya kita bakal Taruh dia disini ya Ini gak keliatan coy Nah kayak gini Sip Sip Nanti belakang dalemnya Interiornya kita coba Kita Kita Akses lagi Biar Biar aman gitu Oke disitu ada warper loh Disitu ada warper guys Gue pengen ngetes Warpernya nyerang kita Atau gak sih Katanya gak nyerang gitu Halo warper Dia lari guys Oke lah kalau dia lari Oke Sekarang gue pengen bikin pelabuhan Nah gue pengen pelabuhan itu agak dalem Jadi gak disini Cuman agak dalem Dan mau ngedaleminnya itu Gue niatnya pengen bikin Kayak gini dulu guys Dari mana ya Kira-kira ya Dari mana kira-kira ya Gimana kalau ini Kita jadiin tanda plus guys Tanda plus Jadi kita bisa majuin lagi gitu Coba ya kita masuk ke dalem ya Kita jadiin tanda plus Oke Jadi yang ini kita bakal hancurin Nah Jadi biar kita bisa ngancurin yang kayak gini guys Tup Hancur kan Oke Cuman karena kita gak bisa keluar Jadi kita bikin jalan keluar dulu disini Biar kita bisa keluar guys Set Oke Biar tidak usah mutar-mutar ya Kita hancurin Dan kita hancurin Gue gak tau setiap ngancurin Atau setiap masang Dia pasti nge-lag guys Dari gamenya Jadi kita bakal bikin Segitiga gitu Cuman gak ada segitiga yang Yang Gak ada segitiga yang pake window-nya guys Jadi ini gak ber-window Oke lah Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Jadi ini ada dua tube gitu jadinya Ini bisa dikasih window gak? Seperti ini Supaya kita bisa ngeliat foam juga Gitu kan lumayan Biar-biar terlihat bagus gitu Window itu harus ada gitu Nah ini Gue tuh niatnya tuh pengen bikin Kayak begini guys Jadi kayak gini Kita bikin satu sisi dulu kali ya Kayak gini Nah ini niatnya tuh pengen gue turunin ke bawah gitu Nah diturunin Nah dia kan udah terkonek kan Jadi ini kita bakal Salah Ini kita bakal turunin ke Sampai mungkin tiga Tiga kedalaman Tiga kedalaman Biar enak aja Biar dalem Eh salah Yang ini lagi Nah isek Abis itu Yang ini kita bakal kasih Kayak Begini guys Set Eh gak connect Eh gak connect Dia gak connect Kayak gitu Kayak gimana Biar connect ya Oh dia harus yang ketutup baru connect Kalau yang Yang kaca dia gak connect Oke Ini udah connect Dan ini Disini nanti Kita bakal panjangin lagi Satu atau dua gitu Dan coba kita pakein moonpool guys Ya niatnya ini buat moonpool gitu Oh gue tau gimana caranya Ini kita bikin ke sebelah sana Jadi aman Damai dan tentram Kalau perlu mungkin kita bikin Kayak begini lagi guys Kayak begini gitu Jadi kita bisa bikin beberapa moonpool Jadi misalnya dua moonpool disini Dua moonpool disana gitu Coba ya kita tes ya Coba coba Penuh dengan coba coba gitu guys Set set Oke Oke Coba yang ini kita bikin kayak gini Nice Abis itu kita kasih moonpoolnya ya Kurang tinggi Oke harusnya udah pas Iya Ini keren banget Jadinya nih Ini keren banget sih guys Gue gak bohong Ini keren banget nih Eh Eh Oh ini ada yang kaca nih Oh ada yang kaca nih Pake yang kaca aja kalo gitu Gue gak tau kenapa guys Gue demen bangun-bangun pake kaca guys Di game apapun Kalo bangun-bangunnya tuh ada kaca Gue demen banget dikasih kaca Jadi kayak Ya biar aku bisa ngeliat luar gitu loh Nah ini bisa digabung gak ya Mereka berdua Mana tau bisa guys Set Oh bisa loh Keren loh No Kurang apa lagi Coba kita liat dari jauh guys Coba kita liat dari jauh Wah keren Ini bakal jadi keren guys Wah Siap 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 Cuman ini nih Ini harusnya jangan ini Ini harusnya yang Segitiga lagi Ini harusnya yang segitiga gini Sayangnya segitiga ini gak ada yang kaca ya Atau ada tadi Coba kita cek lagi ya Ada gak yang kaca Oh gak ada guys Yaudah gak apa-apa Kita bisa nambahin kaca At least kita bisa nambahin kaca Kita bisa nambahin kaca disini Mantep guys Gua demen Gua demen banget ngeliatnya Oke mungkin ini nanti bikin dua seamot Jadi seamot gua tarung Jadi nanti seamot yang isinya torpedo 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 semua Sama seamot yang buat ekspedisi Jadi ekspedisi yang storagenya banyak Yang buat-buat farming gitu-gitu Kalo tarung mah Gak penting Sores Yang penting mah Torpedo banyak gitu Torpedo semua Oke jadi Gua bakal bikin kayak gini lagi Di sebelah sini ya Dan nanti kalo udah selesai Kita bakal coba bikin Bikin tangga-tangganya ya Biar kita bisa akses kesini Karena kita belum bisa akses Kan kita baru cuma buat jalannya doang Oke Oh my god Oh my god guys Gua gak nyangka bakal jadi sebagus ini Gua suka banget Kita punya dua moon pool Buat seamot Atau buat pronsit Bisa kita pake Dan liat ini Wah aku juga udah pasang ini guys Observatory Jadi kita bisa ngeliat-liat Dan ada dua Jadi wah keren banget Dan ya Sekarang Waktunya guys Kita kasih jalan Karena kita belum bisa turun kesana Kita cuma bisa bikin doang Dan Kita bakal kasih jalan Jadi kita bakal masuk dulu ke dalam Dan Oke Jadi kalo mau turun Wak Ini kenapa hancur Gitu loh Kenapa hancur Halo Oke Kita pasang dulu guys Abis itu kita bakal bikin turunnya Dari tengah aja Nah Kenapa Karena disini buat jalan ke scanner room Jadi scanner room kita aman Oh sekarang scanner roomnya udah berubah loh Wow Scanner roomnya udah berubah guys Jadi lebih keren Jujur aja Bentar Ini kita bikin dulu guys Ini buat Kecepatannya scanner room Jadi ini dia lebih Stream data Yang ini kamera Nah yang ini Scanner room range-nya kita upgrade Biar gerget Habis itu sama speed-nya kita upgrade juga Jadi biar gerget Ini dia Mantap Kita sekarang dokter scanner room lagi Oke Sekarang Yang ini kita tetap akan taruh kesini ya Klik kanan Klik kanan Klik kanan Oh siap gak lu Scanner room kita makin greget Eh by the way apaan tuh Sekarang dia Kelihatan ini Kalo kemarin kan cuman kayak data gitu doang guys Sekarang bener-bener keliatan Ada gunungnya atau gak Keren banget Keren banget Update-an scanner roomnya keren Oke Yang scanner room disini Kita upgrade dulu ya guys Kita upgrade dulu Scanner room disini Apa coba By the way ini yang kita ambil kemarin guys Oke Sekarang Kita bakal kasih jalan guys Jadi kan ini ada dua jalan Kita tuh bisa Koobservatory ngeliat-liat tuh Bayangkan guys Kita bisa ngeliat-ngeliat Keren banget kan Kayak ini Kita bakal kasih ladder guys Kebawah Kasih ladder Kebawah 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 Wow Liat tuh langsung connect Tinggi banget Oke kita bakal kasih ladder Kesebelahnya ya guys Kita kasih ladder Kesebelahnya Seh Oke Nah sekarang kita juga bisa Ngeliat farmnya kita Mana tau udah tumbuh apa belum Mantep banget Kayak ini kita bakal turun Dan kita liat guys Moon poolnya kita ini Gue sengaja bikin jalan muter Kalo misalnya kita harus muter gitu Jadi biar gak terlalu nyasar nih Ini bisa kesini Mungkin nanti kita bakal kasih ini guys Kasih kayak Kalo kalian yang liat Nonton video gue dari awal Pasti kalian pernah ngeliat Waktu kita ke Aurora Ada kayak tanda-tandanya gitu kan Jadi kita bakal kasih kayak gini guys Jadi kasih Mana dia ya Ini dia Sign Jadi kita bakal kasih sign Mungkin Mungkin dimana ya Ngasihnya ya Enaknya sih Ini kita Kita Hilangin aja sih Windownya Biar kita bisa taruh sign ya Oke kita taruh sign disini Set Oke kita taruh dua Set Nah jadi yang ini misalnya Misalnya kayak gini guys Set 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 Kayak gini Si mod Nah kayak gitu gitu loh Terus misalnya disini Set Eh Brown Sweet Set Kayak gini Gitu loh kan Keren guys Keren gitu loh Bentar Ini biar lebih kerennya kayak gini nih Set 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 Wow Wow Kurang apa lagi Jadi pas kita set Oh kita langsung tau gitu Jadi nanti kita bakal taruh lagi Ini misalnya kita Hancurin lagi guys Oke ini sekalian kita Benerin aja Sekalian Sekalian aja Jim Set 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 Nah gini kan Enak guys Yang disini kita taruh lagi Signnya ya Taruh disini Kita taruh disini Mungkin di setiap Persimpangan kita harus Taruh kayak gini sih guys Jadi ini kayak gini Set 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 Si mod Oke yang ini Ehm Brown Sweet Set 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 Oh Jadi ketika kita udah turun nih Ceritanya kita turun nih Set Oh kemuka peran sih Langsung gampang gitu Mungkin nanti-nanti kan Proceednya ada dua jenis nih Misalnya namanya Yang satu scoot Yang satu apa gitu Nanti kita kasih nama Jadi langsung Gue mau naiknya mana nih Nasuk saat Nasuk saat gitu Biar Mantap Tapi itu nanti guys Itu nanti oke Itu nanti oke Yang disini mungkin kita bakal kasih Reinforcement Jadi memperkuat Karena kan dia dalam Yang namanya dalam air kan Ada tekanan-tekanan kan Jadi ini kita bakal kasih reinforcement Dan kuat guys Disini bisa juga Karena base itu perlu diperkuat guys Gak cuman dipasang-pasang doang Oke Sekarang kita bakal kasih Upgrade vehicle bay nya guys Kita perlu upgrade vehicle bay nya Dimana ya Kita bisa taruh dimana nih Nah Kayaknya ini harus kita hancurin deh Yang ini harus kita hancurin Kita taruh disini Yup Oh Nice guys Proceed pertama jadi Nah kalo kita mau ke proceed sebelahnya Tinggal lewat sini Kan enak banget Enak banget guys Nih kita bisa taruh disini lagi Mantap Mantap Gue gak Gak sabar nunggu base ini Bekerja dengan sepenuhnya guys Kan ini kan kita masih pembangunan Masih masa-masa pembangunan Kita juga belum bikin aquarium Dan lain-lain So nanti kalo udah jadi Kita baru mulai exploring lagi guys Nanti gue pengen nyari Cuddlefish lagi Kan Cuddlefish kita baru ada dua kan Aku pengen nyari lagi Kan nanti disini Ada empat Cuman aku dapet satunya Dari time capsule Berarti total-totalnya Kita punya lima Kalo gue ambil semuanya Jadi banyak banget Gitu Ini mana Yang gue cari tuh apa Gue bingung sendiri guys Gue nyari apa Gue klik-klik doang Oke And Oke Oke Jadi kita tinggal bikin Yang satunya lagi guys Yang disebelahnya ya Kalo kita mau sebelahnya Tinggal set Ke area simo Tinggal set Oh Kurang enak apa lagi gitu loh Kurang enak apa lagi Oke Oke Udah semuanya guys Udah semua ini Kalo kita turun Boom Kan langsung keren Langsung welcome aboard captain Gitu Kok gue turun malah welcome aboard captain kan Nggak ngerti gue sama game ini Gue turun malah welcome aboard captain Bukannya Goodbye captain Welcome aboard captain Oke Set Oke jadi Hmm Kayaknya kita bener-bener perlu bikin ini deh guys Ini kan storage room kan Oke Oke mungkin dari atas dulu guys Jadi yang lantai pertama ini tuh Oke Jadi kalo misalnya kita mau kesini Ini nih kitchen Jadi kita kasih Kasih sign lagi guys Biar gue tau gitu Ini tuh kitchen Set Oke Aduh salah Aduh salah Dinamain Oke Ini Dapur Oke Ini dapur Yang ini tuh Crafting room Crafting 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 itu Basin misinya apa sih Crafting room Nggak ngerti gue guys Oke mungkin Biar simetris Kita bikin dua kali ya guys Jadi Simetris Jadi kalo kita mau kemana Gitu langsung tau gitu guys Jadi kayak Oh disana dapur Gue gak mau ke dapur gitu Jadi gue gak perlu muter-muter Ngeliat dulu Oh disana apa Kita tinggal membaca saja Oke disini kita bikin lantai Satu Gitu guys Kan ini ada tangga Jadi kita harus tau Oh ini lantai satu Berarti dibawah lantai dua gitu Oke Kalo disini Kalo mau kesana Itu apa Oh itu tempat tidur guys Jadi kita bikin A bedroom Oke Jadi kita bikin Set Kita bikin Bedroom Eh salah Room Nah ini kan enak guys Kita Bedroom Oke jadi Disini udah ada penandanya guys Jadi kalo kita mau Kemana-mana Udah gak ribet lagi Semuanya ketahuan Gitu kan Enak Mantap di jiwa Jos Cuman ini doang Yang belum ada Ini tuh kita bakal taruh Ruang kerja Ruang kerja Dan Ruang kerja Nah gini enak guys Lantai pertama jadi Tinggal lantai kedua guys Jadi mungkin Kita bakal bikin Disini tuh Storage room ya Kedepan nih Kedepan nih Bukan storage room Ini tuh Farming room Ruangan kita buat farming guys Oke Terus yang ini tuh Oke Lantai dua Sudah selesai guys Tinggal lantai ketiga Mungkin ini kita bikin Tangga juga Buat ke lantai ketiganya Kalo dari sini Karena dari sini Belum ada jalan Buat ke lantai ketiga gitu Kenapa kita gak buat Gitu kan Wai Gitu loh mamang Waduh Disitu banget pak Disitu banget bikinnya Sabar 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 Kita cari tempat yang enak Mungkin di tengah-tengah sih guys Yang paling enak Kayak gini Yang paling enak sih Karena di tengah-tengah Aku jarang naruh Naruh apa-apa Oke Jadi ini kesini Buat scanner room Jadi ini kita kasih Tanda dulu Tinggal lantai terakhir guys Scanner Eh salah Scanner room Oke Gue iseng copy paste Gak tau bisa apa enggak ya Oh bisa Bisa dong Oke Yang ini tuh Menuju ke Menuju ke Mana ini guys Menuju ke mana ini ya Menuju ke Seamot Menuju ke Oke guys Jadi semuanya udah Kita kasih tanda ya Jadi kita tau Kalau Kita mau kemana Dan kemana gitu Mantep banget Mantep banget guys I love this I love this so much Bro Bro Gitu kan Oke siap 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 Oke Jadi kita masih ada beberapa waktu Gue pengen bikin Gimana caranya kita bisa bikin Bikin ke arah Ke arah darat gitu guys Aku pengen bikin ke arah darat gitu Gimana caranya ya Karena Kita gak bisa terbang Dan Mana lagi ya Kita bakal coba masuk ke dalam guys Kenapa gue bikin kayak gitu Jadi gue pengen bikin Tinggi gitu Gue pengen bikin tinggi guys Jadi Oh my god Oke coba kita taruh Begini Terus kita bikin lagi Di atasnya Kalian liat nanti Apa yang gue lakukan guys Ini bener-bener Super eksperimen Oke Gapapa Gapapa Liat nih ya Gue pengen naik ke atas guys Jadi gue iseng bikin Kayak begitu Supaya kita bisa naik ke atas Mana tau bisa kan Jadinya gue gak bingung Buat bikin di atas Nah ini kita udah naik Ini kita bakal jadiin dulu Pintunya Oke Coba kita keluar Yes Kita di atas rumah Wow Kayak ginikan lah Enak Oke Kalau begitu ini kita bakal panjangin dulu guys Kita bakal panjangin kayak gini Mungkin ini kita bikin gelas lagi guys Biar enak Bikin gelas lagi Karena gue pengen bikin daratnya Kan gue udah bilang sama kalian Gue pengen bikin yang di daratnya Kayak ginian Terus Mungkin sekali lagi Kayak gini Dan Kita bakal naikin Kita bakal naikin mungkin Berapa tinggi ya Dua kali ya Dua tinggi kayaknya cukup guys Dua kayak gini Fertilis Oke Oke Abis itu Kita kasih ini Langsung bisa gak Gak bisa ya Oh Gue gak tau bisa apa gak guys Gak bisa kayaknya Gak bisa Gak apa-apa Kita bikin kayak gini aja Apa kayak gini ya Kayak gini juga boleh sih Jadi nanti kita gabung Sama yang sebelah Oke Oke guys Oke lah Oke jadi gue bakal bikin Yang disebelahnya lagi Dan nanti kalau udah jadi Kita bakal lanjutin lagi guys Oke guys Akhirnya gue bisa bikin guys Bisa bikin ada Rantangan di atas Rantangan gak tuh Ada rantang-rantang gini Jadi di Setidaknya dia gak di dalam air gitu Dan Dia keliatan kayak gini Ini dia jadi guys Sudah jadi dia keliatannya kayak gini Wow Coba kita menjauh lagi ya Set Wow Not bad Not bad Gue belum tau itu bakal mungkin jadi apa Mungkin jadi aquarium kali ya Kita bikin Ikannya di darat gitu Sekali Gitu kan Gak tau gue bisa apa gak Jadi Ya bestnya kita udah jadi kayak gini guys Mungkin nanti ini Gue masih belum tau ini Masih dalam proses Kalau kalian ada saran yang di depan ini Pengen dijadikan apa Atau mungkin aquarium atau apa Kalian bisa komentar aja Di komentar box below Dan ya Mungkin sekian dulu guys Buat episode kali ini Kita tadi udah berhasil ngebikinin Wow Kita udah berhasil ngebikinin Pelabuhan Buat tempat-tempat simot kita Yang gak bisa keluar gitu Oke Lihat nih guys Kita juga udah bikin Scanner room disini Look at this Nanti di bawahnya Gue netnya masih pengen bikin Buat cyclops Karena cyclops kan Bener-bener dalem Jadi ya Dan nanti kita bakal bikin Seamot satu lagi Buat yang khusus perang Jadi Banyak yang harus kita lakuin guys Jadi Gue mau ngucapin Makasih banget buat kalian Yang nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share guys Goodbye Kita jumpa di next video Bye-bye Woo